Bu ibu, udah tau belum macam-macam metode persainan? Nah, kalau belum tau, silahkan nonton video berikut sampai habis. Halo, selamat datang di Kriwi Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal berbagai macam metode persainan. Aku akan bahas secara singkat aja, secara detailnya nanti bu ibu bisa tonton di playlist persainan yang ada di Youtubenya Kriwi Life ya. Nah, secara garis besar persainan itu dibagi menjadi dua, yaitu persainan pervaginam dan persainan operatif atau seksio-cesaria. Kita akan bahas persainan pervaginam terlebih dahulu. Persainan pervaginam ini adalah persainan di mana jaringnya itu lahir lewat vagina atau lewat jaring lahir. Persainan pervaginam itu dibagi menjadi dua, yaitu persainan spontan dan persainan dengan intervensi medis. Persainan spontan ini tentu saja bukan PONTAN! Tapi persainan di mana sama sekali tidak ada intervensi medis. Jadi dari awal sampai akhir persainan itu semuanya berjalan secara alami. Kalau ibu-ibu pengen mencapai persainan yang spontan ini, tentu saja ibu harus memenuhi faktor 5P penentu persainan, yaitu power, patient, passenger, psikologi, dan penolong persainan. Yang kedua adalah persainan dengan intervensi medis. Persainan ini adalah persainan pervaginam tetapi dibantu dengan tindakan medis. Seperti apa tindakan medisnya? Yang pertama ada persainan dengan induksi. Persainan dengan induksi ini biasanya dilakukan kalau kemajuan persainan itu berjalan lambat. Misalnya pembukaannya nggak nambah-nambah, atau kontraksinya kurang adekuat, atau misalnya terjadi ketuban pecah di ini, terus persainannya nggak maju-maju, sementara janinnya memang harus segera dilahirkan. Itu bisa dilakukan persainan induksi. Nah, persainan induksi ini tentu saja ada syarat dan ketentuannya. Biasanya ada didilai dulu sama dokternya apakah ini bisa dilakukan induksi atau tidak. Yang selanjutnya adalah persainan dengan bantuan alat. Ini ada dua jenis alat yang aku ketahui biasanya digunakan, yaitu persainan vakum dan persainan florset. Persainan vakum itu dimana ketika janin lahir, ini biasanya udah pembukaannya udah lengkap, janinnya itu udah turun ke bawah, cuman dia susah untuk keluar. Mungkin karena janinnya terlalu besar sehingga nyangkut, atau power ibunya sudah mulai habis gitu ya, sehingga ketika mengejar sudah kurang kuat, maka biasanya dilakukan persainan vakum ekstraksi ini. Nah, persainan vakum itu janinnya, ini tuh kayak dikasih mangkok gitu di bagian kepalanya sini, terus disedot gitu. Jadi sebenernya secara simple, ini tuh kayak janinnya dibantu keluar dengan cara disedot dari luar gitu. Jadi memang ada tekanannya dan itu bisa diatur. Makanya kenapa persainan yang dengan mendorong gitu ya, aku pernah bahas juga, itu tidak disarankan. Karena kalau didorong dari atas, itu kan kita nggak bisa ngukur kekuatannya. Tapi kalau ditarik pakai vakum, itu kita bisa ngukur tekanannya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah persainan dengan forcep. Sebenernya prinsipnya sama dengan vakum, yaitu janinnya ini dibantu ditarik dari luar. Cuma kalau vakum itu disedot gitu ya, jadi di sini dikasih mangkok. Kalau forcep itu ada alat yang nanti dimasukin, dia tuh ada di kanan-kiri kepala bagi gitu, terus kayak ditarik gitu dari luar. To be honest, aku sendiri udah jarang banget nemu persainan forcep. Jadi biasanya itu yang sering aku lihat sekarang, itu adalah persainan vakum. Persainan forcep itu terakhir aku melihat persainan forcep itu pas zaman-zaman aku kuliah. Berarti itu tuh udah sekitar tahun 2011-2012 gitu. Jadi udah cukup lama gitu ya. Tapi mungkin ada ibu-ibu yang persainannya forcep, boleh cerita di kolom komentar ya. Aku penasaran banget. Apakah sekarang masih banyak yang melakukan persainan forcep ini? Nah, yang selanjutnya ada persainan seksio-cesarea. Tentu saja ini ibu-ibu udah tau ya, ini tuh metode persainan operatif. Jadi kadang-kadang dibilang lahirnya lewat jendela gitu. Karena memang perut kita yang dibuka. Dan karena otot-perut itu merupakan otot yang cukup besar, memang kadang-kadang butuh waktu untuk pulih kembali sempurna. Makanya kalau ibu-ibu melahirkan SC itu disarankan punya anaknya lagi itu dijarain 2-4 tahun. Dan tentu saja butuh waktu juga gitu ya untuk kembali bisa bermobilitas. Beda dengan persainan perpakinam yang biasanya mobilisasinya atau kembali geraknya itu lebih cepat. Tapi tenang aja, sekarang ada persainan SC yang namanya ERAX. Dimana itu-itu pemulihannya lebih cepat, terus rasa nyarinya juga lebih sedikit. Mungkin kapan-kapan aku akan bahas lebih lanjut soal ERAX ini. Kalau kalian setuju, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Iya, lebih bahas ERAX ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan waterbird? Waterbird atau melahirkan di dalam air di Indonesia sendiri masih belum direkomendasikan. Karena ya kita tahu ya di Indonesia ini kan jarang antara rumah sama fasilitas kesehatan itu memang kadang-kadang cukup jauh. Apalagi kalau misalnya di luar Jawa fasilitas kesehatan itu masih cukup jarang. Takutnya nanti kalau ada suatu kejadian emergensi, bawahnya ke tempat melahirkan yang resmi ke klinik itu jauh gitu loh. Terus di Indonesia juga masih ya kadang-kadang kalau ada mobil-ambulan lewat aja masih ada yang tidak mau minggir gitu loh. Karena itu, karena resiko kegawa daruratannya cukup tinggi, maka di Indonesia sendiri waterbird itu belum direkomendasikan dan tetap untuk melahirkan itu disarankan di fasilitas kesehatan. Buat jaga-jaga kalau misalnya ada kejadian gawa darurat, penanganannya itu bisa cepat gitu. Kalau misalnya di rumah, memang tidak semua orang kan bisa ya melakukan pertolongan saat ada kegawa darurata. Nah, ibu-ibu itu tadi berbagai macam metode persaingan. Buat ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan metode persaingan apa yang ibu-ibu alami, silahkan cerita di kolom komentar. Dan ingat ya, apapun metode persaingannya itu kita tetap jadi ibu. Yang paling terpenting adalah persaingan kita itu lancar, sehat ibu dan bayinya. Mau apapun metodenya, kita tetap jadi ibu. Nggak usah dengerin omongan orang lain. Karena ketika kita sudah jadi ibu, kita sebaiknya siap dan ikhlas untuk kelegowo. Yang penting janinya sehat, ibunya sehat. Metode persaingan tidak harus ini, tidak harus itu, tidak harus ini. Kalau bisa persaingan sepotan ya bersyukur banget. Tapi kalau misalnya kok ada indikasi tertentu dan tidak bisa melahirkan secara sepotan, ya diterima dengan legowo. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!